Hai Parents, apa kabar? Selamat jumpa di Mistrisya Channel. Bagaimana serunya mendampingi buah hati di rumah? Pasti luar biasa ya. Kali ini Mistrisya akan mengajak Parents untuk melakukan kegiatan yang bisa dilakukan di rumah bersama dengan buah hati. Baik, Parents, apakah Parents pernah menjumpai seperti ini? Semua benda-benda kecil yang ada di rumah yang masih dibutuhkan bercampur menjadi satu. Di dalam satu wadah besar yang kemudian Parents sulit untuk menemukannya. Jika iya, maka mungkin itulah saatnya kita bisa mengajak buah hati untuk melakukan shorting atau pemilahan. Di dalam kontainer saya yang kecil ini, ada beberapa benda. Tentunya benda-benda ini bisa Parents temukan di rumah. Ada kancing yang besar. Kemudian yang sedang. Ada juga yang lebih kecil. Ada juga pencepit foto. Warna-warni. Dan juga biji-bijian. Nah, dengan ini semua, Parents bisa mengajak buah hati untuk bermain. Bagaimana caranya? Nah, Parents bisa menyiapkan wadah-wadah. Di sini, Mistrisya menyiapkan beberapa wadah. Ada lima wadah yang Mistrisya siapkan di sini. Nah, Parents bisa mengajak anak untuk memisahkan benda-benda ini sesuai dengan jenisnya. Misalnya, Kancing. Kancing yang besar bisa ditempatkan dalam satu wadah yang sama. Misalnya seperti ini. Parents bisa memberi contoh terlebih dahulu bagaimana melakukannya. Kancing yang lebih kecil bisa ditempatkan dalam wadah yang lain. Seperti ini misalnya. Kemudian, Penjepit foto bisa juga ditempatkan dalam wadah yang lain. Kemudian, Pici-pician bisa ditempatkan dalam wadah yang lain juga. Dan yang terakhir, Kancing yang paling kecil bisa ditempatkan di wadah yang ini. Parents bisa memberikan contoh terlebih dahulu kemudian anak melakukannya. Atau, Parents meminta anak untuk mengidentifikasi. Misalnya, Coba ambilkan kancing yang paling besar. Tempatkan di sini. Yuk, Cari teman-temannya yang lain. Semuanya dimasakkan ke sini. Begitu pula dengan kancing yang ini. Bagi buah hati yang berusia 2-3 tahun, Saya sarankan untuk menghindarkan buah hati dari bermain dengan benda-benda yang kecil seperti ini. Karena bisa resiko tertelan. Sehingga, Parents bisa mengajak buah hati untuk mensortir benda-benda yang sekiranya tidak mungkin tertelan. Namun untuk usia 3-4 tahun, Mungkin Parents bisa melakukan semua ini. Dan di usia yang lebih besar tentunya akan lebih mudah. Baik. Selain Parents melakukan hal ini, Parents juga bisa mensortir berdasarkan warna. Jika ada banyak benda dengan warna yang sama, Maka, Parents bisa meminta buah hati Untuk memasukkannya ke dalam wadah sesuai dengan warnanya. Saya ulang kembali ya. Misalnya, Pada wadah pertama, Parents meminta buah hati untuk memasukkan semua yang berwarna merah. Maka, Buah hati akan mencoba mencari dan menemukan Benda apa saja yang ada di kontainer yang berwarna merah. Seperti ini misalnya, Merah, 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 Dan seterusnya. Parents bisa melakukan untuk warna-warna yang lain. Misalnya, Semua yang berwarna kuning, Letakkan dalam wadah di sebelah sini. Kuning, Tuning, Tuning, Dan seterusnya. Ini bisa membantu anak untuk mengenali warna dengan lebih baik. Oke. Atau, Parents bisa juga melakukan shorting berdasarkan jenis yang sama. Misalnya, Letakkan di wadah ini semua kancing. Maka, Maka bagi anak yang belum mengerti apa itu kancing atau seperti apa kancing, Parents bisa menjelaskan atau menunjukkan kancing adalah seperti ini. Besar atau kecil ini namanya kancing. Maka buah hati akan memasukkan semua yang berbentuk seperti ini. Walaupun besarnya berbeda. Masukkan semua penjepit di dalam wadah ini. Maka buah hati akan memasukkan semua penjepit foto di wadah ini. Apapun bentuknya. Atau apapun warnanya. Kemudian biji-bijian di sebelah sini. Parents bisa membuat variasi-variasi yang lain. Sehingga permainan ini akan asyik bagi buah hati parents sekalian. Setelah selesai, kemudian parents bisa meminta buah hati untuk memasukkan ke dalam wadah. Contohnya, saya memiliki wadah seperti ini. Parents bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Yaitu mensortir berdasarkan bentuk. Sehingga akan mudah untuk menemukannya jika parents membutuhkannya. Seperti ini. Mudah bukan? Nah, di dalam permainan ini. Parents telah menstimulasi perkembangan motorik halus pada anak. Kemudian motorik kasar pada anak. Dan juga bahasa. Karena mungkin buah hati yang sebelumnya belum tahu apa itu kancing yang besar maupun sedang. Atau kecil. Ups, kecil. Dan apa itu penjepit foto? Nah, hal itu menambah kosa kata baru bagi buah hati kita. Dan bagaimana mengelompokkan atau mensorting benda berdasarkan kategori tertentu. Anak belajar konsep matematika. Luar biasa sekali bukan? So parents, thank you for watching. Until we meet again, Miss Trisha sign out.